Cari lowongan kerja di Durensawit, pelamar disuruh bayar 1,7 juta rupiah. Viral di media sosial tentang penipuan lowongan kerja yang mengharuskan pelamar kerja membayar uang sebesar 1,7 juta rupiah. Diketahui kejadian penipuan lowongan kerja ini berlokasi di Ruko Jalan Igusti Ngurah Rai, Kecamatan Durensawit, Jakarta. Lebih lanjut menurut informasi yang didapat bahwa nama perusahaan yang diduga melakukan penipuan lowongan kerja ini bernama PTV Translogistics Indonesia. Hal ini mencuat ke publik setelah akun X bernama Ed Bacotetangga membuat posting bukti video dugaan adanya penipuan lowongan kerja. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pelamar kerja yang diduga korban mengaku diminta membayar uang setelah interview kerja selesai. Tidak tanggung-tanggung korban tersebut diminta uang sebesar 1,7 juta rupiah dengan iming-iming langsung bisa bekerja. Menurut pengakuan korban ia dipaksa untuk membayar uang 1,7 juta rupiah namun korban engan membayar uang tersebut. Korban beralasan karena pada saat itu ia tidak mempunyai uang 1,7 juta rupiah tersebut akan tetapi penipu itu langsung menurunkan menjadi 300 ribu rupiah. Meskipun begitu korban masih engan untuk membayar uang tersebut hingga akhirnya korban membayarkan uang 100 ribu rupiah sebagai jaminan ia akan langsung dapat bekerja. Saya diinterview sama manajer HRD. Dia bilang bakal ditempat di logistik. Saya diminta untuk membayar bernominal 1, 7 juta rupiah. Saya bilang tidak ada saya adanya uang pas untuk balik ke Tangerang. Saya adanya 100 ribu rupiah yaudah gak apa-apa kata HRD-nya. Kata korban dilansir dari postingan ad bacot tetangga pada 16 Juli 2024. Postingan terkait penipuan lowongan kerja ini pun viral di sosial media hingga saat ini menurut informasi yang berhasil didapat. Ruko yang diduga menjadi tempat penipuan lowongan kerja tersebut sudah kosong ditinggalkan penghuninya. Diduga Ruko tersebut ditinggalkan setelah mengetahui praktik penipuan lowongan kerja ini viral di sosial media. Dari kejadian ini tidak sedikit netizen yang mengingat kepada para pencari kerja untuk selalu berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Untuk saat ini setidaknya ketika artikel dipublis sebelum ada informasi lebih lanjut terkait pelaku penipuan tersebut. Terima kasih telah menonton!